Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di gen channel Halo geners apa kabar nah di video kali ini kita akan bahas mengenai binomial nomenklatur nah binomial nomenklatur ini adalah suatu cara untuk memberikan nama pada suatu hewan maupun tumbuhan secara sah dan juga benar menurut kode internasional ya karena sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa di dunia ini beraneka ragam kemudian jangankan di dunia lah ya di Indonesia saja sudah banyak sekali bahasa-bahasa yang ditemukan di berbagai daerah nah untuk menyeragamkan pemberian nama pada hewan maupun pada tumbuhan dan berlaku di dunia internasional maka dibuatlah binomial nomenklatur ini ya nah binomial nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan swedia bernama carlos linaus ya sebagaimana kita ketahui bahwa carlos linaus juga dijuluki sebagai bapak taksonomi karena peranannya yang begitu besar di bidang taksonomi binomial nomenklatur ini tertuang dalam buku yang berjudul spesies plantarum dan juga sistema natur nah ya apa saja aturan yang terdapat pada binomial nomenklatur nah disini terdiri dari beberapa aturan ya yang pertama bahasa yang digunakan atau diberikan pada suatu hewan atau tumbuhan tersebut harus bahasa latin atau kalau tidak latin maka harus dilatinkan ya kemudian aturan yang kedua yaitu nama harus terdiri dari dua kata ya nah kata pertama merupakan penunjuk genus sedangkan kata yang kedua merupakan petunjuk dari spesies ya kemudian aturan yang ketiga kata pertama harus diawali dengan huruf kapital ya jadi diawali saja bukan ditulis tetapi diawali dengan huruf kapital sedangkan kata keduanya harus diawali dengan huruf kecil jadi semuanya kecil kemudian aturan selanjutnya yang keempat apabila nama tersebut ditulis tegak maka harus digarisbawahi atau kalau tidak digarisbawahi berarti harus dimiringkan cara penulisannya ya jadi dua kemungkinan kalau ditulisnya tegak maka harus digarisbawahi atau harus dimiringkan atau italik ya kemudian aturan yang kelima jika memiliki subspesies maka diletakkan pada kata ketiga sehingga membentuk trinomial nah itu ya aturan-aturannya jadi yang pertama harus bahasa latin atau dilatinkan kemudian terdiri dari dua kata minimal berarti boleh lebih ya kalau ada subspesies kemudian kata pertamanya harus diawali dengan huruf kapital sedangkan kata yang keduanya tidak diawali dengan huruf kapital kemudian nama tersebut ditulis tegak maka harus digarisbawahi atau dimiringkan ya kalau tidak ditulis tegak dan jika memiliki subspesies maka diletakkan pada kata ketiga nah disini sebagai contoh kita lihat contoh yang terdiri dari dua kata saja yang paling mudah ya di sini bahasa Z huruf Znya maka harus dibesarkan ya kemudian di sini karena tidak digarisbawahi maka harus dimiringkan Ziamai sendiri kalau bahasa indonesianya jagung ya atau satu lagi ada Manihot Utilisima nah ya atau bahasa indonesianya singkong atau ketela pohon atau kalau pada hewannya misalkan Faranus Komodoensis ya kalau bahasa indonesinya kan komodo berarti harus dilatinkan jadi Faranus Komodoensis nah itu tata cara penulisan berdasarkan aturan binomial nomenklatur atau kalau yang memiliki subspesies misalkan disini ada Paser Domesticus Domesticus ya jadi terdiri dari Trinomial ada tiga kata kata yang pertama penunjuk genus kemudian kata yang kedua penunjuk spesies dan kata yang ketiga penunjuk subspesies atau satu lagi Felis Maniculata Domesticus ya atau bahasa indonesianya kucing jinak nah itulah aturan yang dibuat menurut binomial nomenklatur semoga bermanfaat terima kasih dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh